Halo Bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi bro ya di channel youtube gue Dan pada kesempatan kali ini Nah depan gue ini udah ada motor Honda Vario 160 ya Nah Honda Vario 160 ini Nah Rencana mau gue pasang Lampu tembak ya bro ya Atau lampu tambahan Yaitu lampunya ini bro nih Bullice ya Bullice RX1 ya Nah Bullice RX1 Nah Karena disini kan nih si Honda Vario 160 ini kan Dia udah pake Sackler Fixen ya Dia pake Sackler Fixen Nah jadi Rencana itu Untuk lampu kuningnya itu Nah jadi gue pake Ini bro Ini lampu Ini sini ya Untuk lampu Utama ya Jadi nanti lampu utamanya gue pindah ke lampu senja Nah ya Terus Lampu putihnya Lampu putihnya itu Nanti ikut dimer ya Atau ikut Hike beam Nah si Si lampu Bullice RX1 ini kan ada Tiga mode ya Ada empat sebenernya Ada empat Jadi ada lampu Ada lampu devilnya Atau lampu senja ya Lampu senja itu warna merah Terus kuning putih Sama putih kuning Ya kan Nah yaitu Jadi nanti Si Honda Vario 160 ini Lampu senjanya itu Dipantengin aja bro Jadi pas begitu kontak on Nah dia udah langsung aktif Karena apa Karena nanti yang ditombol lampu senja ini Nih Lampu senja ini Nah ini untuk hidupin lampu utama Dari bawaan motornya Terus yang tombol ke lampu utama Nanti gue bikin Jadi lampu warna kuning ya Jadi taruh warna putihnya Ikut high beam Atau yang ikut passing Nah yang lampu putih kuningnya Nggak dipakai ya Jadi Cuman pakai tiga mode doang ya Oke Nah karena yang ini Si kendala di motor ini kan Katanya sih Lampu utamanya Mati sebelah bro Makanya dia pasang lampu itu Nah kalau Dulu kan Ini kan dia begini nih bro ya Kalau posisi ini kan Off semua nih Tuh Off semua Jadi kalau sekali Nah dia lampu senja nyala kan Nah nanti yang Ininya nanti gue ubah Jadi lampu senja ini Tetap manteng Pas begitu on Devilam ini tetap manteng Nanti pas di lampu senja Nah dia jadi lampu utama Di lampu kuning Oh bro ya Tuh Dia lampunya mati sebelah bro Ya Tuh Lampu utamanya Jadi satu PCB ini tuh Dia udah Off set Nah ini lampu jauh Nyalakan semua ya Oke bro ya Tuh Jadi dia mati semua Lampu ini ya Makanya Si owner Dia nambah Lampu tembak ini bro Lampu tembak Full S-RX1 Coba kita buka bro Nah kita unboxing ini bro Full S-RX1 Kita unboxing ya Nah disini Kalengkapannya Ada dua Lampu ya Dia kotak ya Bentuknya ini D2 mini D2 Terus disini Lagi nih bro Ininya Adalah kabel Atau modulnya Tuh Nah ini Baut sama breaker Oke Nah kan disini kan Yang tadi gue bilang Disini ada Empat Eh ada lima kabel ya Ada lima kabel Nah ini disini Ada lima kabel Jadi yang merah ini Nih Kabel merah Fokus Terus Kabel merah Itu adalah Untuk positif Lampu senja Yang putih Adalah Kabel putih Nyala putih ya Sorry Lampu warna nyala putih Yang kuning ini Lampu nyala kuning Sedangkan yang beli ini Adalah masanya Nah yang oran ini Atau yang jika ini Ini itu adalah Yang mode 3 Jaya itu Lampu putih kuning Nyala semua Ya bro ya Oke bro ya Oke Alhamdulillah Sampai sini ya Itu lukitnya Jadi nanti Rencana Gue biasa pasang Disini bro nih Ini pasang Diganti disini Disini ya Diganti clipannya Ini Gue pasang disini aja Disini Dua ya Lepas kuning itu senja nyala Si lampu itu juga nyala Oke bro Pantau terus video gue Yang baru bergabung Di channel youtube gue Jangan lupa Di subscribe dulu bro Supaya gue Lebih semangat lagi Bikin tutorial Tutorial ya Oke bro Mau gue bongkar dulu Motornya Terus gue langsung pasangin Nah bro Ini bro ya Ini gue udah bikin Relacetnya ya Ini relacetnya Udah gue bikin Nah Tuh Jadi nanti ini tinggal Colok soket aja ya Nah Terus yang disini juga Gue bikin soket lagi nih Jadi nanti tinggal Colok-colok aja Nah gue jelasin Yang disini dulu bro ya Nah yang disini kan Karena tadinya Kan ini kan Pake sakal fixen Nah terus pake lampu standar ya Nah ini yang Yang gue rubah tuh Yaitu Yang tadinya lampu senjanya Bisa on off Sekarang lampu senjanya Pas begitu Ketak on Dia langsung Nyala ya Langsung on ya Jadi udah gak bisa di on off lagi Nah ini awalnya kan Yang kabel kuning ini kan Dari Sakal fixen Kan ini kan lampu Untuk on off lampu senja Nah terus yang kabel hitam ini Yang dua ini untuk on off lampu utama Nah jadi yang lampu senja ini Nah gue sambungin lagi bro Ini kan lampu senja nih Nih Ini kan yang lampu senja Nah ini langsung ke Lampu utama bro tuh Lampu utamanya dari ini kan Warnanya Coklat strip Merah ya Bro tuh ya Fokus Tadu bro Mana nih Duh ya Giatan gak bro Tuh ya Coklat strip merah Ini untuk lampu utama Tapi di saklanya tuh Lampu senja posisinya Nah sedangkan yang ini Yang untuk lampu utamanya Nih yang kabel warna Hitam ya Yang tadi Buat dari saklar Itu lampu utama Nah ini untuk lampu kuning bro Lampu kuning yang di D2 Yang di RX1 nya nih Atau di Buas nya Untuk lampu kuning Nah nyambungnya itu ke sini bro Jadi kan tadi kan pemutus Nah Lampu senja yang Dari Honda Vario nya Pada saat ini kan Kabelnya warna hitam Sebentar Fokus Nah nih Yang tadi diputus Disambungin lagi bro Tuh Sambungin ya Nah disambungin lagi Nah yang satu dapet ini Ya kan Karena ada 2 nih Yang kabel warna hitam nih Jadi kan buat pemutus Yang satu disambung ke situ Yang warna hitam Dan yang satu lagi Masuk ke soket sini bro Nih Ini soket yang kabel warna hitam juga ya Tuh ya Di Gimana Yang soket tengah ya Tuh Kemudian Yang merah ini Aki nih bro Nih Aki Karena aki disini ada disini nih Ini soket Aki merah Terus disini ada warna merah Strip Merah Strip Hitam ya Nah ini untuk lampu kuning bro Lampu kuning yang disaklarnya itu adalah Yang disini kan lampu Disini ya Yang disini kan Posisi mentok disini ya Fokus Nah disini mentok disini ya Nah Nah itu jadi disini Duk lampu kuning Nah disini kabelnya warna Di soketnya warna merah Strip hitam Nah di calur sininya Itu Yang tadi disini nih bro Ini kan Ya kan Nah ini kan yang satu Masuk ke kabel warna hitam Yang satu lagi itu Sambung sini bro tuh Kabel Yang hitam Yang Hitam itu ya Yang bekas lampu utama Sambung ke Dapat merah Strip hitam Untuk hidup Hidupin lampu Kuning ya Nah terus Sudah tiga Nah Terus Yang hijau ini Masa ya Disini masanya Di soketnya itu Warnanya Hijau strip putih ya Nah sedangkan disini Kabelnya cuma ada warna Hijau toskoy ya Tuh ini untuk masa Lalu bro fokus Tuh ya Nuh Sedangkan yang satu lagi Yang warna kuning Strip Merah Itu adalah Untuk lampu utama Nah disini gue jumper Atau gue sambung Di kabel warna kuning ya Nah tapi ingat bro Kalau yang ini Yang kabel warna kuning ini Ini adalah Arus masa bro ya Untuk lampu jauh Ya itu harus masa Nah disini Untuk hidupin lampu putih Lampu putih Yang di Lampu T-mark nya Atau lampu Bullice RX1 nya ya Udah ya Nah nanti ini tinggal di Apa namanya Tinggal di Bungkus aja ya Tinggal bungkus Nah ini tinggal colok aja nih bro Ini udah gue bikin soketnya Gue jelasin dulu Yang soketnya nih Gue jelasin dulu ya Yang tadi disini kan Sebentar Nah bro Ini kan yang Udah gue colok nih Main soket ya Tuh Udah gue colok Soket 6 pin Fokus tuh 6 pin ya Nah itu yang merah aki Nah disini Yang merah aki tuh Masuknya ke Relay yang kaki 5 bro Nah kan Ini kaki 5 Ini kaki 4 Nah yang dari soket ini Yang jalur aki ya Aki ini Nah masuk ke Kaki 30 yang ini bro Ini Kaki 30 Ya Ini kaki 30 ya Tuh Kelihatan gak bro Tuh Kaki 30 Ini langsung dari aki Ya kan Nah kemudian Yang Ini Ini kaki berapa nih Kaki 85 Kaki 85 ini untuk Jalur lampu putih ya Atau lampu jauh Kalau D2 nya itu lampu putih Nah di Honda nya itu lampu High beam Nah ini yang 87 Ini 87 Ini warnanya itu Biru muda ya Atau biru telur asin Nah ini outputnya bro Outputnya ini masuk Keluar kesini Kesoket ya Nah ya Ini kesoket nanti Sambung kesoket ini nih bro Ini Kesoket ini Nanti disini Sambungnya Kabel warna Putih bro ya Tuh ya Kesoket Ini kan kabel warna biru Telur asin nih ya Nah disini Keluarnya tuh Kabel warna putih Arah ke Yang ke Lampu D2 nya ya Nah Kemudian Disini Yang Warna hitam nih Atau lagi Yang kaki Relay kaki limanya nih Warna hitam Nah ini adalah Output kucing kontak Ini masuk kesini bro Nah ini warna hitam nih Ya kan Yang tadi untuk RL lampu senjaya Disini ya Nah disitu Oke Terus ada lagi Yang tengah nih Yang tengah ini warna hijau ya Hijau toska Nah ini kan kaki 87 ya Karena lima pin kaki 87 Nah itu di jumper disini bro Nah disini Dapetnya itu Yang kaki 4 Kaki 30 disini ya bro Tuh Tengah bro ya Ya kaki 30 ya Kaki 30 ya Kaki 30 ya Nah ini lampu utama nih Yang Sakal perfection ya Sait lampu utama Kabel warna merah strip hitam Nah ini dapetnya kaki 86 Yang kesini nih Tadi nih Yang bilang tadi ya 86 Kemudian ada lagi Ini bro disini Yang hijau toska lagi nih Ini kaki 85 ya Tuh kaki 85 Yang relay 4 Ini dapet masa bro Nuh Hijau disini kan Yang disini Masuk ke jalur masa ya Oke Kemudian Disini Kaki Ininya Yang kaki 30 ya Tadi kan udah Nah ini tinggal ini Yang kabel warna Kuning strip merah Nah kuning strip merah ini Nah itu output Kaki 87 nih bro Tengah bro Sebentar bro Kaki 87 Oh disini di dalam Angkanya bro Angkanya di dalam Tuh keliatan gak bro Nah keliatan ya Tuh ya Ini yang ini Ini kaki 87 nih ya Tuh kaki 87 ya 87 Nah itu Untuk Lampu Kuning ya Disini ya Lampu kuning Oke Nah ini udah semua bro Sekarang kita coba tes Tes dulu ya Tes dulu Nah gue udah bingung Lampu ini ya Posisinya Nah Disini Oke Ini belum Belum dipasang Headlipnya Jadi disini Untuk lampu Indikator lampu jauhnya Gak nyala bro ya Oke Sekarang kunci kontak on Nah ini kunci kontak on Naga Nah ini kan Kalau misalkan lampu sinjakan Dia udah nyala tuh bro ya Jadi Bull ice nya Nah kalau Di strategi sekali Lampu utama Lampu utama nyala Nah disini Yang itu kan Nanti lampu utama Nah disini adalah untuk Lampu kuning bro ya Lampu kuning Nah kalau misalkan dimer Nah tinggal ini berubah jadi putih nih Tuh Ya dimer ya Nah ini langsung Manteng Tuh Mantap bro ya Nah disini kan belum nyala nih Disini belum nyala Nah disitu belum nyala Karena si headlamp nya Belum dipasang Tapi kalau misalkan nanti Lampu utama dari headlamp nya Dipasang Nanti dia berubah Nah ini off Nah ini posisi lampu utama nih Ini senjanya nih Disini off lampu utama Dari lampu Bawahnya Pampur ya Oke Sekarang Mau gue Pasang dulu headlamp nya Terus kita cek Oke bro Dan ini lampu ya Bodinya udah gue pasang Tapi Ini belum gue pasang ya Platompernya Disini bro tuh Lainnya gue taruh disitu Aman Aman Nah disini Nah ini model dari Lampu Bull ice nya ya Disini Siap ya Dan posisinya disini bro Tuh ya Posisinya disitu Oke Mantap bro ya Oke Lanjut Nah Terus disini ya Jadi disini gak ada tombol tambahan ya Oke Gue jelasin lagi disini Lampu senja ya Posisi titikin lampu senja Nah kalau satu disini Untuk lampu utama ya Lampu utama Satu lagi yang ini Ini untuk lampu kuning Nah sedangkan lampu putihnya Ikut high beam ya Disini Atau gak dimer Nah posisi off Lampu utama Bisa dim Kalau senjakan nyala Dan disini kan Motor ini kan udah update bro ya Jadi Tombol Tombol ISS ini Untuk Tombol hazard ya Jadi Tombol ISS nya itu Ngikutin Lampu Kuning Jadi kalau misalkan Begitu lampu kuning Menyala Nah otomatis Disininya Logo A nya Atau logo ISS nya Hidup ya Jadi pas didim juga Dia ikut ngedip juga Karena Lampu utama Ikut hidup Ketika Didim kan Oke Langsung aja bro Kita tes Ini belum gue Ini kita tes dulu bro ya Oke Kunci kotak on bro ya Nah disini Udah Active ya kan Nah disini langsung nyala bro Jadi Si Lampu Senjanya nyala bro ya Tuh Devil Sama Yang devil Atau lampu senja Dari Bull IC Juga ikut Nyala bro ya Nah oke Lanjut Langsung Kita Hidupkan bro Mesinnya bro ya Mesinnya Nah oke Pegangan lagi naik ya bro ya 13 0,5 6 Naik Benormal Nah sekarang Sekali Ini sekali ya Sekali Tep Tuh Lampu utama nyala bro ya Lampu utama Menyala Disini devilnya Otomatis off Tuh Karena ini kan Lampu utama mati sebelah bro ya Nah jadi nyala bro ya Nah kalau misalkan Lampu utama Di off in Tuh Si devil otomatis Jalan juga Kayak lanjut Geser Pertama ini Untuk lampu utama Nah Kalau misalkan sekali lagi Nah disini Nah ini untuk lampu kuning Tuh Nyalakan lampu kuningnya ya Lampu kuningnya lah Terus disini juga Si tombol A nya Tombol ISS nya Logonya ikut nyalakan On off lagi nih Off di Nah nyalakan Nyalakan ini Tuh Nyalakan ya Nah dia otomatis Karena yang tombol ini adalah Itu khajat Tuh khajat ya Oke Dimmer Tuh nyala bro ya Jadi indikator di speedometer nya Menyala Jadi Tidak lima Putih Off lampu kuning Bisa ngedim juga bro Tuh Tuh nyala ya Tuh Kemasangan Lampu tembak Jadi si owner ini Tidak mau ada Tombol tambahan Jadi dia Rasanya rapi gitu bro ya Tombol tambahan Untuk hazard Ya kan Desen kiri Normal Desen kanan normal Lampu utama Nah ini lampu utama ya Lampu utama dari Bawahan moternya Depan lagi Lampu kuning Nah ini lampu kuning Ya bro ya Si itunya otomatis On nih Tuh Otomatis on ya Si ISS nya Lampu jauhnya Air beam warna putih Tuh Normal bro ya Tuh Ya beam Oke bro ya Laksan Normal Mantap bro ya Mantap Jadi gitu loh bro ya Caranya ya Jadi cara Kemasangan Lampu Ini Bull ice ya Bull ice RX1 ya RX1 Di Honda Vario 160 Oke bro Ini tinggal Dimasang Kelatnya Mantap bro ya Mungkin itu aja bro ya Cara Pemasangan Abu Bull ice Di Honda Vario 110 Salam dari Gebro Salam Waduh Matulahi Gua barakatuh Bye bye Pem 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 Terima kasih.